Tapi kita kalau menemukan ilmu tajud, tak bisa baca Al-Quran Maka bisa dikatakan ilmu tajud itu bid'ah yang wajib kita pelajari Ya kan? Jadi, kalau kita melihat bid'ah-bid'ah ini bagiannya banyak jadinya Nah, sekarang kita akan melihat apa saja pembagian para ulama terkait dengan bid'ah ini Agar kita ketika melihat orang lain melakukan sesuatu, kita tidak serta-merta mempunis orang tersebut bid'ah Kalau telah mempunis bid'ah, maka mempunis dia sesat dan mempunis dia masuk neraka Hati-hati dengan ungkapan ini Nah, kelompok pertama Yaitu mereka yang mengatakan bahwa mereka meluaskan batasan bid'ah itu sendiri Bahwa secara definisi bahwa bid'ah itu segala sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Baik perkara ibadah maupun perkara adat Baik masalah yang baik ataupun yang buruk Nah, diantara para ulama yang kemudian mengambil pendapat ini adalah Dari Imam Syafi'i dan pengikutnya Al-Izb Abdissalam, Imam Nawawi dan lain sebagainya Nah, kemudian dalilnya bahwa Umar bin Khotab pernah Beliau menginisiasi sebuah perkara baru di zaman Nabi Dulu pernah ada, tapi kemudian hilang Yaitu sholat tarawih Ini sudah disering jelaskan mungkin di malam-malam sholat tarawih Yang mana? Yang kata Umar Ini adalah sebaik baik bid'ah Nabi pernah ikut tarawih berjamaah mengimami para sahabat Dua, tiga malam saja Karena Nabi takut ini jadi wajib Ya kan? Nanti kalau diwajibkan sama kayak sholat lima waktu Kemudian Nabi tidak mengimami para sahabat lagi Sampai kemudian Nabi meninggal dunia Kemudian di masa Umar bin Khotab Umar bin Khotab melihat orang sholat tarawih itu mencar-mencar Sana, 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 sana Kemudian Umar melakukan perkara bid'ah ini Bid'ah baru, perkara yang baru Mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah Kata Umar, inilah sebaik baik bid'ah Sebaik baik bid'ah, inilah kata Umar Nah, jadi memang hadis yang membagi bid'ah itu Menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik Dan bid'ah do'lalah Seperti hadis berikut ini Nah, yang tadi Yang bahasa Arab tadi Siapa yang mencontohkan yang baik Maka dia akan mendapatkan pahala Sebagaimana yang mengikutinya Jadi, Umar bin Khotab terkategori Orang yang memiliki banyak pahala Dikarenakan inisiasi beliau Perbuatan bid'ah beliau Yaitu mencontohkan sholat sunnah tarawih secara berjamaah Nah, menurut Imam Syafi'i Beliau mengatakan bahwa Bid'ah itu dibagi dua Ada yang dikatakan Bid'ah mahmudah Dan Bid'ah malmumah Bid'ah yang tercelah Jika sesuai dengan sunnah Ada contohnya, ada tuntunannya Maka itu Bid'ah mahmudah Kalau tidak ada contohnya Maka itu Bid'ah malmumah Sampai mana batasan-batasannya nanti Nah, mari kita lihat Begitu juga Perkataan Hafiz Ibn Ajal Al-Asqalani Beliau membagi bid'ah menjadi tiga Hasanah Mustaqbah Yang buruk, yang jelek Kemudian yang mubah Ada bid'ah yang mubah Yang boleh-boleh saja Perkara baru yang boleh-boleh saja Ini menurut Ibn Hajar Al-Asqalani Nah, berdasarkan penelitian Jika bid'ah itu tergolong Dalam perkara yang dianggap baik Menurut syariat Islam Maka disebut bid'ah Hasanah Jika tergolong sesuatu yang dianggap buruk Maka Dia disebut dengan Bid'ah mustaqbah Yang buruk Jika tidak termasuk kedua kelompok tersebut Maka diantara keduanya Berarti perkara yang baru yang mubah Boleh-boleh saja Kita jangan lebih pintar Dibandingkan dengan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Nah, kita banyak Baru hafal dua hadis Lepandai Bid'ah kau Gitu saja baru belajar lewat laptop Bid'ah Hasanah Ada juga Bid'ah Dolalah Ada Bid'ah Mubah Ya Ini sama penjelasannya Imam Nawawi Menyebutkan Menyebutkan Yang pengarang kita Hadisan Bain ini Ya Beliau membagi Bid'ah itu bahkan menjadi lima Bid'ah wajib Bid'ah mandub Sunnah Bid'ah haram Makruh dan Mubah Lebih banyak pula Ya Bid'ah wajib contohnya apa Menyusun dalil-dalil ulama Ahli kalam Untuk menolak orang-orang otais Atau Bisa dikatakan juga Ya Al-Quran yang kita baca sekarang ini Bid'ah Kenapa saya katakan Bid'ah Dikarenakan zaman Nabi itu Al-Quran tidak seperti Al-Quran kita Di zaman Nabi itu Al-Quran tidak bertitik Tidak berbaris Panikkah kita baca No Tak berbarisnya Tak panik baca Apalagi tak bertitik Jadi bisa dikatakan Itu Bid'ah Ditandailah Eh Oleh Abu Aswad Abdul Ali Yang beliau Mengkodifikasi Yang memberikan tanda-tanda itu ya Nama ulama'nya Nah kemudian Sampailah sekarang Kita bisa baca gampang Nah jadi Kalau itu Itu kayaknya wajib bagi kita Baris-baris itu Munda Jadi kita tidak bisa Maka itu bisa dikatakan Bid'ah wajibah jadinya Atau Misalnya Dalam Al-Quran disebutkan Ya Sebutkan Waratilil Qur'ana tartila Bacalah Bacalah Al-Quran dengan tartil Tapi Kita kan orang Arab Kalau orang Arab Dilafasi Bahasa Arabnya Baca Qur'annya Lapasi Maka Muncullah Namanya Ilmu Tajwid Ilmu Tajwid itu Bid'ah itu Tapi Kita kalau nak belajar ilmu Tajwid Tak bisa baca Qur'an Maka Maka bisa dikatakan Ilmu Tajwid itu Bid'ah yang Wajib bagi kita pelajari Ya kan Nah jadi Kalau kita melihat Bid'ah Bid'ah ini Bagiannya banyak jadinya Ya Bahkan kalau baca Mempelajari ilmu Tajwid itu Jadi Kita itu seakan-akan belajar agama juga kan Sama Jadi kita belajar Bid'ah dong Berarti Belajari ilmu Tajwid Tidak kan Makanya ada ya Pembagian-pembagiannya Ada yang manduk Yang sunnah Menyusut kitab-kitab ilmu Tadi ya Membangun sekolah-sekolah Zaman Nabi Gak ada sekolah Sekolah kayak kita Misalnya SDIT SD Negeri Dibangun Dibagusek Prasarana jihad Masjid bagus-bagus Ini manduk Yang mubah Misalnya Menikmati Berbagai jenis makanan Dan lainnya Yang haram Dan makruh Sudah jelas tentunya Yang makruh Sama seperti hukum Kita memakruhkan Makan dan minuman Nah Masih menurut pendapat Ibnu Hajar Bahwa beliau juga Menyetujui Pembagian Bid'ah itu Menjadi lima bagian Wajib Manduk Haram dan makruh Ini salah satu contoh Kalau mungkin pernah melihat Yang wajib Contohnya adalah Misalnya ilmu Nahu Ilmu Nahu Itu bagaimana Kita mempelajari Kaedah Cara membaca Kitab Membaca Al-Quran Membaca Kitab-kitab Arab Hadis Nah kalau tidak belajar Nahu Maka Tidak bisa kita baca Itu tidak ada di zaman Nabi Zaman Nabi Mana pernah sahabat diajarkan Ya Domir Kata ganti Anta antuma antum Anti antuna Antuma antuna Gak ada zaman Nabi Ayo para sahabat Kumpul kita belajar Nahu Gak ada Mereka dah paham dengan Sendirinya Sekarang Itu ilmu dikembangkan Dan bahkan jadi syarat Masuk pesantren Setelah selesai pesantren Itu menjadi Sebuah Ujian yang diwajibkan Dikuasai Nah jadi itu perbuatan binah Tapi itu yang Yang wajib harus dipelajari Nah bahkan Kita pun sebenarnya Kita diwajibkan belajar bahasa Arab Seharusnya Ya Mengenai pandai-pandai itu Menendaklah Yang penting adalah belajar Itu yang penting Sama macam kita belajar Tajwid Bu Ya Pandai-pandai rusun belakangan Yang penting niat belajar dulu Allah kan Tidak menilai Hasilnya Tapi menilai Proses kita Ya Prosesnya Nah kemudian yang haram Misalnya Jalan pemikiran Yang sesat seperti Khodariyah dan Jabariyah Khodariyah itu Orang yang memiliki pemahaman Allah tidak Turut campur Andil dalam Urusan kita Kalau Jabariyah Sebaliknya Manusia Hanya sebagai Boneka saja Ini Baru bid'ah benaran Bid'ah dalam akidah Ya Bid'ah dalam akidah Bid'ah dalam akidah